Assalamualaikum Nah teman-teman hari ini saya mau membuat 3 menu masakan kembali ya Untuk menu pertama disini saya mau membuat olahan ikan Langsung saja ke bahan-bahannya dan cara pembuatannya ya Disini ada ikan mas Nah ikan masnya ini sudah saya bersihkan Sudah saya lumuri dengan perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis ikan masnya Kemudian bumbunya disini ada 10 buah bawang merah 4 buah bawang putih Kemudian kurang lebih 15 buah cabai keriting merah Kurang lebih juga ini 15 buah cabai rawit merah 3 buah jeruk limau 1 ruas jahe 1 ruas gencur Kemudian saya gunakan sedikit rasi Nah rasinya ini sesuai selera saja ya Ini saya gunakan sedikit saja Kemudian disini ada garam Penyedap rasa secukupnya Gula putih secukupnya Kemudian saya tambahkan kaldu Supaya nanti rasanya lebih nikmat Yuk kita mulai saja cara membuatnya Langkah pertama kita goreng dulu ikan masnya Nah sebelum kita goreng ini ikan masnya tadi sudah saya marinasi dengan garam ya Supaya rasanya tidak hambar Kemudian kita diamkan dulu beberapa saat Lalu setelah itu siap untuk kita goreng Sudah kita siapkan bacan dan minyaknya sudah panas Lalu kita masukkan ikan masnya Ini kita goreng ikan masnya sampai matang ya Cukup seperti ini saja ikannya kita goreng Kemudian ikannya kita angkat Sudah selesai ikannya kita goreng dan sudah kita angkat seperti ini Lalu ikannya kita sisihkan terlebih dahulu Langkah berikutnya kita buat bumbunya Nah bumbunya ini saya mau haluskan Sebelum kita haluskan kita sangrai terlebih dahulu Yang perlu kita sangrai disini Bawang merah, bawang putih, cabai Kemudian jahe, kencuk Lalu masukkan rasinya ini saya mau bakar saja Nah bumbunya ini kita sangrai sampai matang ya Nah sebelum kita sangrai tadi Kencur dan jahenya Alangkah baiknya kita potong-potong seperti ini Supaya lebih cepat matang Kita aduk terus ya Nah ini bumbunya sudah mulai berubah warna Seperti ini Ini bumbunya sudah matang ya Kemudian bumbunya ini kita angkat terlebih dahulu Nah ini sudah selesai Kita habiskan Ini saya ulu kasar saja Seperti ini bumbunya Kemudian bumbunya ini Saya mau pindahkan ke tempat yang lebih besar ya Kita siapkan mangkoknya Ini kita pindahkan dulu Bumbunya ke dalam mangkok Sudah selesai Bumbunya kita pindahkan ke mangkok Seperti ini Kemudian bumbunya ini Kita siram dengan air yang mendidih Atau air panas Nah disini sudah saya siapkan airnya Ini kita siram Nah disini kuahnya Saya mengagak lebih banyak ya Jadi saya gunakan airnya ini Cukup agak banyak seperti ini Nah cukup seperti ini Kita aduk-aduk dulu Supaya tercampur merata Nah setelah itu Kita kasih perasan Jeruk limau Ini supaya lebih Segar bumbunya ya Kita kasih jeruk limau Seperti ini Sudah selesai Kita kasih perasan jeruk limau Bumbunya tadi Lalu saya mau kasih juga Kaldu ya Supaya rasanya Lebih nikmat lagi Kita tambahkan sedikit kaldu Ini kaldu Ini kaldu nya boleh apa saja ya Apa saja yang ada di rumah kita Boleh kita denangkan Nah sudah selesai Ini bumbunya Hasilnya seperti ini Ini rasanya enak banget Jangan lupa dikoreksi rasa ya Dan ini rasanya Sudah enak banget Hmm Segar banget bumbunya Nah langkah berikutnya Bumbunya ini kita siramkan Ke ikan yang sudah kita goreng tadi Kita siram seperti ini Sudah selesai Kita siram dengan bumbu Ikan masnya Hasilnya seperti ini Pecak ikan mas Siap untuk kita hidangkan Selamat mencoba ya Untuk menu kedua Disini saya mau membuat gula ya Dan ini bahan-bahannya Sudah saya siapkan Ada satu buah labu siem Yang sudah saya potong-potong Seperti ini Ini beratnya Kurang lebih 350 gram Ada kecang panjang Ini beratnya Kurang lebih 150 gram Lalu disini juga ada telur puyuh Kemudian disini bumbunya Saya gunakan Ada 10 buah cabai merah besar 10 buah cabai rawit merah 6 buah kemiri 1 sendok makan ebi 6 siung bawang putih 10 siung bawang merah 1 sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap rasa 1 sendok teh gula pasir Dan disini saya tambahkan kaldu Ini nanti kita gunakan kurang lebih Setengah sendok teh Supaya rasanya lebih nikmat Lalu disini juga ada 3 lembar daun salam 1 ruas lengkuan Jangan lupa juga disini ada santan Ini saya gunakan santannya Kurang lebih 1 liter Terakhir disini ada Bawang goreng Untuk taburan sayurnya Setelah matang Oke kita mulai saja Cara membuatnya Langkah pertama Kita haluskan Bumbunya Cabai Kemiri Ebi Bawang putih Bawang merah Kita haluskan Kita selesai Bumbunya kita haluskan Kemudian ini bumbunya Kita tumis Kita tumis Sampai bumbunya ini Benar-benar matang ya Supaya nanti Rasa sayurnya itu enak Setelah bumbunya Sudah benar-benar matang Dan ini sudah Karun sekali bumbunya Kemudian Langkah berikutnya Kita masukkan Santannya Lalu kita masukkan Sekalian Mengkuas Kemudian Daun salam Garam Penyedap rasa Kemudian Gula putihnya Lalu Kaldunya Saya masukkan Sekalian Kita gunakan Kaldunya Kurang lebih Setengah sendok teh Kemudian ini Kita aduk-aduk Sampai santannya Mendidih Setelah santan Mendidih Kemudian Kita masukkan Sayurannya Kacang panjang Kemudian Lagu siamnya Lalu kita masukkan Sekalian Juga Telur puyuhnya Kemudian Ini kita masak Sampai Sayur Semua matang Nah ini sudah matang Sayurnya Kemudian kita matikan Kompornya Dan kita angkat Setelah kita angkat Dan sudah kita pindahkan Ke mangkuk saji Hasilnya Seperti ini Dan ini akan lebih nikmat Bila kita taburi Dengan bawang goreng Seperti ini Nah ini siap untuk kita hidangkan Selamat mencoba Untuk menu ketiganya Disini saya mau membuat Olahan terong Dan ini bahan-bahannya Sudah saya siapkan Oke disini sudah ada Teri nasi atau teri medan Ini sudah saya rendam sebelumnya Supaya tidak terlalu asin Ini sudah saya bersihkan ya Kemudian teri nasinya ini Atau teri medannya ini Kita goreng terlebih dahulu Ini kita goreng Dengan api sedang ya Tidak usah terlalu besar Abinya Supaya dia tidak mudah gosong Kemudian Ini kita goreng Sampai dia matang ya Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah kering Terinya Kemudian kita angkat Dan ini hasilnya Ini kriuk-kriuk sekali Enak banget Lalu disini juga ada terong ungu ya Nah sebelumnya kita siapkan dulu air Kita kasih garam Secukupnya Kemudian kita aduk-aduk Nah airnya ini gunanya Untuk merendam Terong yang sudah kita potong-potong nanti ya Supaya terongnya ini tidak menghitam Nah ini kita potong-potong dulu terongnya Nah disini terongnya Saya mau potong kecil-kecil Atau Saya potong dadu kecil-kecil Seperti ini saja Nah setelah kita potong-potong Kemudian kita masukkan ke dalam air Yang sudah kita siapkan tadi ya Supaya terongnya ini tidak menghitam Nah ini kita potong semua ya Terongnya Setelah selesai kita potong-potong terongnya Kemudian kita bersihkan Kita tiriskan ya Nah ini sudah kita tiriskan ya Terongnya seperti ini Kemudian Terongnya ini kita goreng terlebih dahulu Nah ini kita goreng terongnya Tidak usah terlalu matang sekali ya teman-teman Cukup seperti ini saja Karena kalau terlalu matang nanti hasilnya terongnya akan lembek ya Nah ini kemudian kita angkat dulu terongnya Nah sudah selesai kita goreng terongnya Nah selanjutnya kita buat dulu bumbunya ya Nah disini ada bawang putih 4 siung Ini kita iris-iris aja kayak gini ya Kita iris halus Lalu disini juga ada bawang merah Ini kurang lebih 10 siung ya Saya pakai Ini sama kita iris-iris aja Iris halus kayak gini ya Dan tidak ketinggalan Disini ada cabai Nah saya gunakan cabai rawit merah Kurang lebih 15 buah ya Ini kita iris-iris serong saja kayak gini Kalau teman-teman tidak suka pedas Boleh dikurangi porsi cabainya Lalu disini juga ada cabai keriting hijau Ini saya gunakan 10 buah Sama kita iris-iris serong saja Lalu saya tambahkan cabai keriting merah Nah saya pakai 3 buah saja Ini sama kita iris-iris serong saja ya Kayak gini Sudah selesai kita iris-iris semua bumbunya Selanjutnya kita tumis dulu Bawang merah dan bawang putihnya Nah ini kita tumis sampai bawangnya ini layu ya Setelah bawangnya layu Kemudian kita masukkan cabai Nah ini cabainya saya pakai warna-warni ya Supaya cantik warnanya Kemudian kita masukkan sekalian disini garam Kemudian penyedap rasa Lalu gula pasirnya Lalu kita aduk-aduk supaya tercampur merata Dan kita masak sampai semuanya layu ya Nah kalau sudah seperti ini Selanjutnya kita masukkan terong yang sudah kita goreng tadi Aduk-aduk sampai tercampur merata semuanya Nah kalau sudah tercampur merata semuanya Terakhir disini kita masukkan Teri nasinya atau teri medan yang sudah kita goreng tadi ya Kemudian kita aduk-aduk kembali Sampai semuanya benar-benar tercampur merata Kita masak sampai semuanya matang ya Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah matang ya Kemudian kita matikan kompornya Lalu kita angkat Dan ini dia hasilnya Tumis terong ungu Terimedan ala dapur cook sudah jadi Ini siap untuk kita hidangkan ya Terima kasih Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Terima kasih Terima kasih